Hingga saat ini, Bawaslu Tanjung Cabung Barat masih gencar melakukan pengawasan verifikasi berkas Bacalek. Selain itu, Bawaslu juga turut berperan penting dalam mensukseskan tahapan pemilu 2024 mendatang. Pasca pengajuan berkas Bacalek oleh Partai Politik di KPU Tanja Barat, saat ini pengawasan Bawaslu Tanja Barat telah dimulai. Selain itu, hingga saat ini Bawaslu tetap gencar melakukan pengawasan. Dalam verifikasi berkas Bacalek di KPU Tanjung Cabung Barat, karena ini salah satu tupoksi dari Bawaslu. Ketua Bawaslu Tanjung Cabung Barat mengatakan tugas Bawaslu beriringan dengan apa yang dilakukan oleh KPU Tanjung Cabung Barat atau beberapa tahapan jelang pemilu. Sebab beberapa waktu lalu, pendaftaran pengajuan Bacalek juga tetap diawasi oleh Bawaslu agar dapat berjalan aman kondusif sesuai aturan. Dijelaskan hadir, hingga saat ini tahapan proses verifikasi berkas Bacalek oleh KPU tetap diawasi pihaknya. Hingga batas akhir 23 Juni 2023 mendatang, karena ada 11 partai politik dan terdapat ratusan berkas Bacalek yang harus diverifikasi. Dan jikapun nanti tidak memenuhi syarat, maka berkas Bacalek tersebut dikembalikan kepada parpol yang bersangkutan. Sampai hari ini kemarin ke pendaftaran caleg ya dah, dari seluruh pantai juga mereka sudah mendaftar ke KPU sesuai dengan jadwal dan wakil yang sudah dibuka. Tahapan kita adalah hari ini mengawasi KPU melakukan verifikasi administrasi calon ya, calon yang tahapannya sampai tanggal 23 Juni 2023. Lebih lanjut Hadi menambahkan, selain pengawasan kelengkapan administrasi berkas Bacalek atau verifikasi berkas Bacalek, pihak bawah seluruh juga pegawasi tahapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP.